Pemirsa pemerintah kota Bandung mulai menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk 5 tahun ke depan melalui musyawarah rencana pembangunan atau MUSRENBANG di kota Bandung Rabu Siang. Dalam MUSRENBANG RPJMD tersebut, Pemkot Bandung menyelaraskan 72 program yang diprioritaskan untuk memujudkan visi misi kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Wali kota Bandung, Odet M. Daniel membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau MUSRENBANG Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018-2023 di salah satu hotel di kota Bandung Rabu Siang. Dalam MUSRENBANG RPJMD untuk 5 tahun ke depan ini, pemerintah kota Bandung menyelaraskan 72 program unggulan yang diprioritaskan guna mewujudkan visi misi kota Bandung yang unggul, nyaman, sejahtera, dan agamis. Dalam MUSRENBANG RPJMD ini, pemerintah kota Bandung akan menerima berbagai masukan dari semua pihak, sehingga pembentukan RPJMD untuk 5 tahun ke depan ini benar-benar berdampak sejahtera bagi masyarakat. Ya, tentu MUSRENBANG ini merupakan peropan dari pemerintah kota Bandung, pemerintah kota Bandung, pemerintah kota Bandung, sehingga maksudnya adalah kita di proses pemerintah ini dalam penyembunan RPJMD itu kita mencoba untuk mengaspek berasih. Bagaimana mempunyai pikiran, inovasi dari masyarakat, semua sebuah masyarakat, sehingga kita undang semua lapisan di sini. Itu intinya. Ditambahkannya, pemerintah kota Bandung akan memprioritaskan program pelayanan terhadap masyarakat, dari mulai kesehatan, pendidikan, hingga program perbaikan infrastruktur. Salah satunya penanganan banjir yang kerap melanda kota Bandung setiap musim penghujan tiba. Yuwana Kurniawan, Bandung TV